Intro Tinjauan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat menjadi agenda utama kunjungan kerja, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ahmad Kanedi dan Riri Damayanti di Provinsi Bungkulu. Dalam kunjungan rombongan DPDRI ke kantor Perum Bulog Provinsi Bungkulu, Ketua DPDRI Irman Guzman menjelaskan perlunya peran Bulog sebagai penjaga stabilitas pangan nasional. Jadi kebutuhan pokok yang strategis, yang memerlukan negara hadir, Bulog harus ada. Tugas Bulog bukan mencari untung, tapi menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan. Selain itu, terkait pendidikan karakter, Irman Guzman menyatakan perlunya perubahan paradigma masyarakat dari kegemaran konsumsi menjadi produksi. Oleh karena itu, marilah kita berubah orientasi dari masyarakat yang konsumerisme menjadi masyarakat yang produktif, masyarakat yang senang mengimpor menjadi masyarakat yang senang bersuasembada bahkan men-expor produknya. Dalam kesempatan ini, DPDRI juga memberikan penghargaan bintang pelajar kepada siswa berprestasi di tingkat SD, SMP, dan SMA di Bungkulu. Nah, pendidikan ini luas, bukan saja meningkatkan keterampilan, tapi juga menciptakan masyarakat yang punya watak dan berkarakter. Nah, itulah menurut saya apa yang dilakukan oleh anggota DPDRI ini, oleh Pak Amar Kennedy, yaitu memberikan apresiasi kepada anak-anak didik kita untuk berprestasi, ya bukan saja secara akademis, tetapi juga non-akademis. DPDRI mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur pendukung dan pendidikan yang menjadi unsur penting dalam pembentukan karakter bangsa. Tim Liputan Kabar Senator